Halo sahabat, Assalamualaikum, semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video Konchomuvi. Senangga Tuhan yang menghaesah selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kali ini Konchomuvi akan membawakan alur cerita film yang berjudul Puli. Film Puli adalah sebuah film petualangan aksi fantasi yang berbahasa Tamil India yang ditulis dan disutra dari oleh Cimudevan dan film ini dibintangi tentunya oleh Vijay, yaitu Jasuk Vijay atau Talavati Vijay. Gak usah banyak cincong, ini dia, Puli. Cerita diawali di sebuah wilayah, di mana wilayah tersebut bernama Kang Gini dan wilayah tersebut dihuni oleh suku Vedalam. Dan suku Vedalam ini ternyata bukan suku asli wilayah Kang Gini, namun mereka berasal dari tempat yang bernama Gori dan para manusia suku Vedalam ini adalah manusia yang tidak sama dengan yang lain. Karena mereka lebih kuat daripada manusia biasa dan juga suku Vedalam ini memiliki warna mata yang berwarna biru serta memunculkan taring apabila mereka marah. Dengan kekuatan itu, suku Vedalam kemudian menguasai wilayah Kang Gini ini dan serta membuat mereka takut dengan suku Vedalam serta menguasai penuh wilayah Kang Gini itu. Dan di wilayah itu, Vedalam kemudian membuat kerajaannya dengan menguasai 56 desa di daerah itu, termasuk desa Faira Nalur. Dulunya suku Vedalam yang menguasai wilayah ini merupakan suku yang bijak dalam memerintah. Namun setelah kepala pasukan yang bernama Jala Tarangan menjabat, kemudian suku Vedalam ini meminta pajak yang kemudian pajak ini sangat mencekik rakyat di wilayah Kang Gini itu tanpa sepengetahuan ratu di saat ratu masih menjabat. Dan di saat itu, seorang dari desa Faira Nalur kemudian ingin protes kepada sang ratu akan ketidakadilan yang dirasakan oleh warga desa. Namun orang ini yang bernama Fem Bunatan kemudian merasakan sakitnya kehilangan tangannya karena protes itu. Dan akhirnya mereka yang takut akan Jala Tarangan mengurungkan niat mereka semua. Suatu hari ketika Fem Bunatan berada di tepi sungai, dia mendapati ada seorang bayi dan sebutir telur burung yang hanyut dalam sebuah tempat. Fem Bunatan kemudian mengambil bayi tersebut dan kemudian membawanya ke orang pintar yang ada di kampungnya. Dan orang pintar ini kemudian menyarankan agar bayi laki-laki itu diberikan makan sejenis herbal setiap harinya. Karena kalau tidak, bayi itu akan dalam bahaya. Dan telur yang bersama dengan bayi itu pun tak lama menetas. Dan burung itu pun bisa bicara layaknya manusia. Setelah kejadian itu, kemudian Fem Bunatan mengangkat bayi itu dan burungnya sebagai anaknya. Lalu anak laki-laki ini diberi nama Maruderan. Dan burungnya bernama Soran. Walaupun Fem Bunatan memiliki anak perempuan, namun kemudian dengan kehadiran Maruderan mereka saling menyayangi dengan baik. Serta Maruderan dilatih dengan baik sebagai orang yang hebat di kampung itu. Dan Maruderan juga berteman dengan anak kepala desa, Fairunalur yang bernama Papa Zali. Suatu hari di kampung Fairunalur, desa itu didatangi oleh orang-orang suku Fairunalur. Mereka minta pajak karena pajak desa Fairunalur ini telat waktu. Namun walau saat itu kepala desa memberikannya, namun tetap saja prajurit Fairunalur ini marah dan kemudian ingin membawa anak kepala desa yang bernama Papa Zali. Maruderan yang kemudian melihat hal itu tak terima, kemudian melempar kepala suku Fairunalur dengan batu. Dan saat Fairunalur akan menyerang Maruderan, kakak perempuannya melindunginya hingga kakak perempuannya ini dipenggal. Dan kemudian suku Fairunalur pergi dari tempat itu. Lalu Fairunalur beserta orang desa menguburkan anak Fairunalur ini. Setelah kejadian itu semua, Papa Zali diungsikan ke desa tetangga agar tidak ada kekhawatiran ayahnya yang menjadi kepala desa itu. Sebelum pergi, Papa Zali memberikan sebuah bunga kepada Maruderan. Beberapa tahun setelah semua kejadian itu dan kemudian Maruderan telah tumbuh dewasa. Dan suatu ketika anak seorang yang kemudian melaporkan bahwa ada suku Fairunalur datang ingin menagi upeti dan orang ini memanggil Maruderan karena katanya cuma Maruderan lah yang bisa mengatasi masalah itu. Maruderan kemudian datang dan benar saja Maruderan kemudian merayu dan beralasan yang kuat dan suku Fedelan pun tak berkutik dengan alasan Maruderan. Dan akhirnya suku Fedelan pun pergi dari tempat itu dan masyarakat desa Fairunalur pun berterima kasih akan hal itu dan Maruderan pun sangat dihormati oleh warganya. Suatu hari kepala desa meminta kepada Maruderan untuk menjemput putrinya di desa sebelah dan saat ketika Maruderan bertemu dengan Papa Zali tak disangka tumbuh rasa cinta kepada Papa Zali dan suatu hari Maruderan yang ingin kemudian membuat Papa Zali terkesan di suatu tempat mereka dihadang oleh suku Fedelan dan Maruderan pun mengalahkan mereka semua dan kemudian Papa Zali menceritakan kepada ayahnya dan juga kepada warga di sana dan membuat ayah Papa Zali berterima kasih kepada Maruderan padahal orang Fedelan yang tadi menghalanginya di jalan adalah suruhan dari ayahnya yang menyamar sebagai suku Fedelan yang hanya untuk membuat Papa Zali kagum kepada Maruderan. Dengan kejadian itu semua ternyata membuat Maruderan dan Papa Zali bertambah sayang dan cinta dan ternyata Maruderan masih menyimpan bunga dari Papa Zali yang dulu pernah dikasih dan saat itu kemudian Maruderan meminta kepada Fem Bunatan untuk melamar Papa Zali Fem Bunatan yang mendengar itu sangat senang karena anaknya ini sudah dan ingin membina rumah tangga suatu ketika ketika Maruderan dan Papa Zali sedang pacaran mereka dihadang oleh suku Fedelan namun Maruderan berpikir itu adalah kiriman ayahnya lalu Maruderan meminta Papa Zali untuk pergi duluan dan dia kemudian menghadapi suku Fedelan dan mengatakan aku tak butuh penyamaran ini lagi dan kemudian Maruderan pergi dari tempat itu dan di saat itu burung dari Maruderan si Soran mengabarkan bahwa Fahiran Alur diporak-porandakan oleh suku Fedelan dan Maruderan bergas menuju ke desanya itu dan sesampainya di sana di desa tersebut Maruderan mendapati bahwa desanya telah diporak-porandakan oleh suku Fedelan dan ternyata Papa Zali diculik oleh para suku Fedelan dan desas-desusnya orang Fedelan akan mengadakan persembahan di mana di sana akan ada persembahan manusia yang akan dipersembahkan dengan tepat lahirnya di bulan Purnama dan sangat kebetulan sekali Papa Zali lahir di bulan Purnama ayah dari Papa Zali kemudian meminta kepada Maruderan untuk membebaskan anaknya yang ditangkap oleh Fedelan dan kemudian berangkatlah Maruderan untuk pergi membebaskan Papa Zali dengan ditemani dua temannya Sandang dan Kondangi sebelum pergi Maruderan dibekali sebuah minuman kuat oleh seorang yang orang pintar di desanya dan minuman kuat itu bisa membuat Maruderan kuat seperti orang-orang Fedelan namun tak bertahan lama dan kita namai Ramon ini Ramon kuat sebentar dan perjalanan ekspedisi penyelamatan wanita yang dicintai oleh Maruderan yaitu Papa Zali pun dimulai dan kemudian mereka pergi dengan berpakaian seperti suku Fedelan yang menyamar sebagai pembawa Ramon yang berasal dari daerah Kang ini untuk memasuk obat antibody ketika sampai di suatu tempat kuda dari Maruderan dan teman-temannya ini seolah ketakutan tak mau lewat di tempat itu dan ternyata mereka dihadang oleh peri-peri kecil dan saat itu Maruderan dan teman-temannya dibuat mingsan dan disandra di sebuah tempat dan ketika sadar Maruderan akan dibunuh dengan cara digigitkan kalajengking yang beracun namun saat itu anak dari Raja Peri yang bernama Kama ini mencegah dan melihat bahwa nampaknya mereka tidak sama sekali seperti suku Fedelan atas perintah Raja Peri kemudian mereka membuka penutup mulutnya dan jelas saja Maruderan menceritakan bahwa dia dan temannya bukan orang Fedelan hanya menyamar saja karena ingin menyelamatkan pacarnya yang diculik oleh Fedelan dengar penjelasan Maruderan kemudian Maruderan dan teman-temannya dibebaskan dan sebelum mereka melanjutkan perjalanan mereka diperintahkan untuk menemui Maca Koda dengan dibantu oleh anak Raja Peri ini dan pengawalnya dan ternyata Maca Koda yang akan ditemuinya ini adalah seekor kura-kura yang besar yang berumur ratusan tahun dan kemudian Maca Koda memberikan kata-kata yang sangat sulit dipahami yang dimana kata-kata itu adalah Maruderan bisa berjalan dengan satu batu kemudian Maruderan harus memecahkan tongkat di saat matahari tertutup oleh bulan dan kemudian ada beberapa kalimat lain yang kemudian ditulis di buku oleh temannya agar tidak lupa setelah mendapat kalimat-kalimat yang belum dimengerti itu Maruderan tetap melanjutkan perjalanannya hingga di suatu tempat Maruderan beserta kawannya mendapati jalan buntu tidak ada jalan untuk menyeberangi sebuah sungai dan kemudian Maruderan teringat dengan sebuah kata-kata Maruderan dapat berjalan dengan satu batu nampaknya mulai faham dan kemudian meletakkan satu batu itu di sebuah tempat dan benar saja ketika itu Maruderan kemudian dapat melewati sungai itu dengan baik dan Maruderan pun sampai di suatu tempat dimana dia beristirahat namun di saat itu Maruderan mendapati ada wanita yang kemudian minta tolong dan Maruderan bergegas menghampiri suara itu ternyata itu adalah putri Mantagini seorang anak dari Ratu Fedalam Mantagini ini sedang dikejar oleh macan kumbang dan kemudian Maruderan dapat mengalahkan macan kumbang itu dan di saat setelah Maruderan menyelamatkan Mantagini Jalatarangan muncul dan Mantagini memberitahu bahwa Maruderan telah menyelamatkan Mantagini lalu Jalatarangan bertanya dari mana asal mereka dan dengan cekatannya Maruderan berkata bahwa dia dari desa Kang ini yang akan menyuplai obat antibodi untuk istana tanpa curiga Jalatarangan membawa Maruderan beserta kawannya ke istana sebelum berangkat ke istana Jalatarangan tak mengizinkan Maruderan membawa senjata dan Maruderan pun berfikir karena obat kuat sementara itu ada di dalam pedangnya dan Maruderan agak ketar-ketir juga karena ramuan kuat itu dibawa prajurit Jalatarangan tak lama perjalanan mereka sampai di istana dan kemudian Maruderan baru pertama kalinya menemui sang ratu dimana Ratu Vedalam itu bernama Yavanarani mereka disamut dengan baik oleh sang ratu karena menyelamatkan putrinya dari bahaya dengan dijamu berbagai makanan setelah perjamuan Maruderan berjalan-jalan di daerah istana kemudian datang soran dan perkecil yang kemudian berhasil mengambil ramuan kuat sementara itu dari prajurit Velayudam teman Maruderan mengingatkan bahwa harus segera menyelamatkan Papa Smali dan ternyata Papa Smali disandra di menara istana oleh ratu dan juga Jalatarangan Maruderan yang berjalan-jalan di daerah istana itu ternyata diperhatikan oleh Matagini yang ternyata diam-diam ada rasa suka kepada Maruderan dan di saat itu ada raksasa yang lepas dari kandangnya dan kemudian menghampiri Matagini namun Matagini lagi-lagi diselamatkan oleh Maruderan dengan mengisaratkan tangan saja dan kejadian itu disaksikan oleh ratu dan Jalatarangan kemudian mereka curiga siapa sebenarnya Maruderan itu setelah itu Maruderan merasa gelisah di mana sebenarnya Papa Smali disemunyikan dan Maruderan kemudian berpikir menyelinap di istana sebelum menyelinap Maruderan kemudian meminum ramuan kuat sementara dan menyelinap di istana dan singkatnya Maruderan dapat menemukan Papa Smali yang ternyata disekap oleh ratu Maruderan yang saat itu ternyata ketahuan oleh penjaga Vedalam dan akhirnya ditangkap karena efek obat kuat tadi sudah habis setelah ditangkap Maruderan dihajar oleh Jalatarangan dengan sangat tidak berdaya dan Jalatarangan kemudian melaporkan kepada ratu dan menyatakan bahwa Maruderan itu bukan orang suku Vedalam dan keesokan harinya karena kecurigaan itu sang ratu dan lain-lainnya menyaksikan sebuah pembuktian bahwa Maruderan adalah benar-benar suku Vedalam dengan bertanding dengan jagoan Vedalam di sebuah lapangan tanding tak tahu apa yang kemudian kenapa Maruderan dapat mengalahkan jagoan itu Maruderan pun menang namun ratu masih kurang percaya akan Maruderan dan Maruderan diberikan tes kedua yaitu untuk bisa melewati sebuah torongan besi panas lagi-lagi Maruderan dapat melewati ujian kecurigaan itu dan ratu yang menyaksikan hal itu kemudian mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya Mata Gini dengan Maruderan namun Jalatarangan kurang setuju dengan apa yang kemudian diputuskan oleh ratu Maruderan yang kemudian merasa aneh pada dirinya kenapa dia tidak terbakar oleh api namun di saat kebingungannya itu Soran datang dan mengatakan bahwa orang pintarnya istana ingin bertemu dengan Maruderan lalu saat bertemu dengan orang pintar istana Maruderan ditanya apakah kamu selalu mengonsumsi daun herbal ini dan Maruderan pun menjawab iya kata Maruderan saya sudah mengonsumsinya sejak kecil ini adalah daun ajaib yang dapat mengontrol kekuatan Maruderan dan orang pintar ini menyatakan bahwa Maruderan adalah keturunan dari orang suku Fedalam dan kemudian orang pintar ini menceritakan bahwa dulu orang tua dari Maruderan adalah anak dari seorang raja di wilayah itu dan sangat berkuasa dengan baik dulu 18 tahun lalu orang tua Maruderan yang bernama Pulipendan Pulipendan sedang pergi dan kemudian kembali ke wilayah itu dan mendapati prajuritnya membantai para warganya sendiri Pulipendan yang menyaksikan itu kemudian murka dan kemudian membantai semua prajuritnya akhirnya Pulipendan melindungi wilayah yang dibantai oleh prajuritnya itu dan warga desa menceritakan bahwa kejadian ini telah terjadi ketika raja mengangkat jala tarangan sebagai panglima pasukan Pulipendan kemudian membawa istrinya di daerah itu yang masih mengandung Maruderan kakek Maruderan adalah orang yang baik dan bijaksana namun salah dari kakeknya ini adalah menjadikan jala tarangan sebagai kepala pasukan di istana itu dengan itu jala tarangan berbuat sewena-wena kepada rakyat tanpa sepengetahuan raja pada saat itu raja dan Yalavarani sedang menunggu kedatangan Pulipendan dimana Yalavarani ini adalah kakak dari Pulipendan atau budenya Maruderan dan di saat itu Pulipendan hanya mengirimkan utusannya saja dan di saat itu Pulipendan memberitahukan semua apa yang terjadi dan siapa sebenarnya jala tarangan itu jala tarangan yang memahami kondisi itu kemudian mendatangi sebuah tempat yaitu tempat dukun hitam di suatu tempat dan dia mendapatkan sebuah cincin untuk membuat Yalavarani menjadi jahat dengan apabila ditekan cincin itu akan mengeluarkan sihirnya dan merubah Yalavarani menjadi jahat dan apabila dihancurkan maka Yalavarani akan jahat selamanya jala tarangan kemudian memanfaatkan Yalavarani untuk memenjarakan raja dengan kejahatan yang semua itu adalah rencana jala tarangan setelah kejadian itu jala tarangan mendatangi di mana Pulipendan tinggal dan di sana jala tarangan akan membunuh para anak-anak yang ada di daerah itu namun Pulipendan mencegahnya dan kemudian berkata akan melakukan apa saja agar anak-anak itu dibebaskan kemudian jala tarangan meminta agar Pulipendan meminum racun namun warga desa memohon agar Pulipendan tidak meminumnya namun Pulipendan tetap meminum racun itu dan membuat jala tarangan senang dan Pulipendan berkata walaupun saya mati akan ada yang akan membalas semua ini yaitu anaknya yang baru lahir namun anaknya ini kemudian berhasil dibawa oleh jala tarangan lalu istri dari Pulipendan pun dibunuh anak laki-laki ini yang kemudian akan dibunuh namun dibawa oleh burung-burung yang ternyata burung-burung itu adalah seorang manusia yang dikutuk yang ternyata kenapa soran bisa bicara karena soran adalah burung kutukan juga dan Maruderan pun dibawa dan dihanyutkan di sungai dengan sebutir telur setelah kejadian itu semua jala tarangan memanipulasi kematian dari Pulipendan dimana Pulipendan ini dikatakan mati karena diserang oleh macan kumbang putri Yalavarani juga pernah menikah dan juga dikaruni anak yang dimana anaknya itu adalah mantai gini namun sama persis suami dari Yalavarani juga dibunuh oleh jala tarangan yang kemudian kematiannya pun sama dimanipulasi oleh jala tarangan dengan alasan sama yaitu dibunuh macan kumbang dengan hal itulah Yalavarani kemudian naik tahta dan menjadi ratu untuk wilayah itu namun kepemimpinannya itu adalah sebuah boneka saja karena ratu dikendalikan oleh jala tarangan dan kemudian jala tarangan menghadap dukun dan meminta untuk bisa hidup abadi dan dukun pun memberitahu bahwa kalau mau hidup abadi jala tarangan harus mengorbankan 18 gadis untuk dijadikan tumbal selama 18 tahun dengan 1 gadis setiap tahunnya dan semua itu hanya bisa dilakukan oleh putri raja Yalavarani serta mengorbankannya itu harus dilakukan di bulan Purnama telah diketahui bahwa sudah 17 wanita yang telah dikorbankan dan saat itu tinggal satu lagi yaitu Papas Mali Papas Mali adalah gadis yang ke-18 lalu kemudian orang pintar istana itu meminta kepada Maruderan untuk membebaskan Papas Mali yang disekap dan akan dijadikan tumbal malam Purnama nanti di sisi lain teman Maruderan saman dan kondangi diketahui penyamarannya dan kemudian disekap dan disandralah teman Maruderan ini dan di saat itu Maruderan datang dengan gagahnya menyelamatkan mereka dan mengungkapkan siapa dirinya juga dan ketika Fedalam menyerang Maruderan malah berubah jadi kuat dan matanya membiru dan giginya mengeluarkan taring lalu membunuh semua pasukan Fedalam disitu kemudian mereka merencanakan dan membagi tugas masing-masing untuk menyelamatkan Papas Mali dan dua temannya ini kemudian untuk membebaskan kakeknya dari penjara lalu jala tarangan menghadap ratu dengan membawa kepala orang pintar istana dan mengatakan bahwa Maruderan adalah orang yang akan meruntuhkan kepemimpinan ratu saat itu lalu ratu yang termakan hasutan itu mengutus jala tarangan langsung untuk membunuh Maruderan dan saat itu ratu siap melakukan ritual untuk malam Purnama dengan korban Papas Mali di sisi lain Maruderan yang hendak menyelamatkan Papas Mali diadang oleh pasukan dan jala tarangan namun dengan gagahnya Maruderan mengalahkan pasukan itu dan tersisa hanya jala tarangan saja dan Maruderan melawan jala tarangan dengan gagah berani dengan pertarungan sengit itu akhirnya Maruderan mengalahkan jala tarangan dengan menusuk jantung jala tarangan sebelum mati jala tarangan menghancurkan cincin sihirnya membuat Jalavarani marah seketika itu juga lalu Maruderan yang melihat kakeknya bebas memeluk kakeknya dengan erat kemudian ketika mereka hendak menyelamatkan Papas Mali mereka dihadang oleh raksasa dimana raksasa itu bukannya menyerang tapi malah sujud di hadapan Maruderan dan mengatakan bahwa dia adalah dulu pengawal ayahnya pulih pendan dan waktu itu dia keluar dari penjaranya dan menghampiri Maruderan bukan kebetulan belaka karena raksasa itu tahu kalau Maruderan adalah anak dari majikannya dan kemudian raksasa itu menawarkan bantuan kepada Maruderan dan saat ketika hendak menyelamatkan Papas Mali Maruderan dengan mantagini di saat itu menjelaskan semuanya termasuk kejahatan yang dilakukan jala tarangan namun Yalavarani yang dikuasai oleh sihir itu tak memperdulikannya dan menyerang mereka berdua lalu di saat itu ketika matahari tertutup bulan maka Maruderan teringat akan petuah kura-kura raksasa waktu itu yaitu dengan mematahkan tongkat sihir di saat matahari tertutup bulan dan benar saja semua sihir perlahan lenyap dan Yalavarani pun sadar dan juga soran serta yang lainnya juga berubah menjadi manusia kembali di saat itu Yalavarani merasa bersalah dan akan mengakhiri hidupnya dengan memasukkan dirinya ke dalam api yang berkobar namun Maruderan mencegahnya dan Yalavarani tetap selamat dan Maruderan mengatakan semua ini bukan kesalahan budenya tapi semua ini karena sihir jahat yang mempengaruhinya dan budenya ini kemudian memberikan dirinya sendiri kesempatan yang kedua untuk memperbaiki kesalahannya setelah kejadian itu semua Yalavarani kemudian memutuskan untuk kembali ke daerah asalnya yaitu Pulau Gori dan saat itu kepemimpinan di daerah itu diserahkan dan diberikan kepada Maruderan dan warga pun bersorak gembira dan film pun selesai begitu banyak intrik dalam kehidupan untuk tetap senantiasa menjadi yang terbaik namun tetap lakukan apapun yang kemudian menjadi suatu hal untuk kebaikan diri sendiri dan juga kebaikan hal layak ramai tetap semangat dan tetap menjadi orang yang luar biasa Salam